Ketika kita mendengar kata kapal hantu, yang kita bayangkan adalah sebuah kapal yang ditinggalkan dengan layar robek di suatu tempat yang jauh di lautan. Tetapi apa yang dapat kita katakan, jika kapal-kapal tersebut ditemukan berada di tengah gurun, dan legenda tentang kapal-kapal ini, telah beredar di seluruh dunia selama beberapa abad. Tidak ada saksi mata yang dapat menjelaskan, bagaimana kapal-kapal itu bisa sampai di tengah gurun. Negara bagian Amerika, California, mendapat banyak laporan tentang kapal kayu misterius yang ditemukan terdampar di tengah padang pasir. Kapal-kapal itu ditemukan oleh penduduk asli Amerika, dan kadang-kadang kapal itu menyimpan harta karun di dalamnya. Beberapa teori mengatakan, bahwa kapal itu karam di perairan dangkal, kemudian air laut menyusut karena perubahan iklim, membuat kapal-kapal itu akhirnya terkubur di dalam pasir. Keberadaan kapal-kapal itu benar-benar ada sampai hari ini, Anda bisa melihat kapal-kapal yang ditinggalkan itu. Di Gurun Namib, Anda dapat melihat bangkai kapal Jerman Edward Bolin, yang kandas di pantai ini karena kabut tebal. Pada tahun 2008, sebuah perusahaan pertambangan intan mengeringkan danau garam yang dulunya adalah laguna laut di pantai Namibia. Di dasar danau mereka menemukan bangkai kapal, beberapa bagian berasal dari kapal kayu berumur sekitar 500 tahun. Salah satu bangkai kapal dipenuhi dengan harta karun koin emas, perat batangan dan tembaga, dengan tanda pabrikan. Di bagian lainnya ditemukan gading gajah, dan senjata yang berasal dari abad pertengahan. Di kapal yang terakhir ditemukan berada di lepas pantai Namibia, diidentifikasi sebagai kapal Portugis yang berlayar pada Maret 1533, menuju ke salah satu pelebuhan di India, tetapi tidak pernah sampai ketujuannya. Para ahli memperkirakan harta karun yang di bawah kapal itu adalah sebesar 200 triliun rupiah, harta karun itu secara sah adalah milik pemerintah Namibia. Tetapi siapa yang bisa menjelaskan, bagaimana kapal itu bisa berada di padang pasir, padahal di sana belum pernah ada laut. Beberapa teori menjelaskan, bahwa kapal itu menjadi korban penculikan alien. Kejadian serupa juga terjadi pada tahun 1977, di gurun Colorado, California, adalah tempat paling terkenal di Amerika Serikat. Di tempat ini sering ditemukan kapal misterius, selama dua abad terakhir, ada laporan tentang kapal yang ditinggalkan di gurun sonoran. Sedangkan di negara bagian California, Arizona, ada juga laporan masyarakat yang mengatakan, bahwa sebuah perahu layar tiba-tiba ada di bebatuan gurun, dan tidak diketahui dari mana datangnya. Mereka mengatakan bahwa kapal itu penuh dengan karat, dan setengah badan kapal terkubur di dalam pasir. Kadang-kadang penduduk setempat memanjat ke dalam kapal yang rusak, dan mereka menemukan harta karun di dalamnya. Cerita tentang harta karun dan kapal hantu di gurun pasir, tidak hanya diceritakan oleh beberapa petualang, tetapi diceritakan juga oleh saksi-saksi lainnya. Salah satu cerita tersebut berasal dari tahun 1862, setelah banjir parah yang disebabkan meluapnya sungai Colorado. Banjir menghanjutkan pasir, dan memperlihatkan kapal yang tersembunyi setidaknya beberapa ratus tahun. Banyak orang datang untuk melihat kapal itu dari jauh, namun ketika sekelompok ahli tiba di sana untuk memeriksa kapal itu, mereka tidak dapat menemukan kapal yang dikatakan. Legenda yang diakini banyak orang tentang kapal itu mengatakan, bahwa kapal itu sebenarnya adalah sebuah kapal yang memuat emas dan mutiara. Pada tahun 1870, seorang pria bernama Charlie Klusker dan teman-temannya, diberitahu oleh penduduk asli Amerika, tentang adanya sebuah bangkai kapal besar di Dos Palmas. Luster dan teman-temannya bergegas mendatangi tempat itu, mereka menemukan bangkai kapal yang membawa banyak barang mewah. Lalu mereka berencana mengambil semua harta karun dari kapal itu. Tetapi sayangnya, tidak ada informasi tentang apa yang terjadi selanjutnya dengan Charlie Klusker dan teman-temannya, seolah-olah mereka menghilang begitu saja. Namun menurut cerita penduduk setempat yang berbagi cerita mengatakan, bahwa pernah ada seorang pria membayar makanan dan minumannya, dengan menggunakan mutiara yang sangat mahal. Ketika ditanya dari mana dia mendapatkan mutiara itu, ia mengatakan bahwa ia mendapatkannya dari sebuah kapal kayu misterius, yang setengah badannya terkubur di dalam pasir. Setelah mendengar cerita tentang kapal yang membuat banyak harta karun, beberapa orang segera mencari kapal yang ditinggalkan itu. Tetapi tidak ada satupun ekspedisi yang berhasil menemukan kapal hantu itu, bahkan beberapa orang menghilang tanpa jejak. Beberapa orang berasumsi, bahwa penyebab kapal-kapal dari abad pertengahan yang hilang, dan ditemukan berada di tengah gurun pasir, diakibatkan oleh badai waktu, yang kedengarannya tidak realistis. Sampai sekarang tidak ada yang bisa menjelaskan, bagaimana kapal-kapal itu secara misterius bisa berada di tengah gurun pasir. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru. Terima kasih.